Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta maaf atas terjadinya proses penyaluran bansos yang bermasalah seperti terdapat di video viral yang beredar di masyarakat. Ridwan Kamil berjanji akan segera melakukan evaluasi dan terus berupaya gerak cepat menanggulangi pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya bergerak membantu warga yang perekonomiannya terdampak COVID-19. Video aksi sejumlah warga yang menolak penyaluran bantuan sosial yang diserahkan dua orang petugas kantor pos ini beredar luas di masyarakat. Dalam video yang belakangan diketahui berlokasi di RW 8, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojong, Loakaler, Kota Bandung tersebut, petugas PT. Pos yang akan menyerahkan dua paket bantuan sosial dari provinsi nampak diinterogasi warga kemudian diminta untuk meninggalkan lokasi karena dikhawatirkan terjadi masalah. Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan permintaan maafnya dan berjanji akan segera melakukan evaluasi. Menurut Emil, ada hampir 7 juta keluarga yang harus didata. Di sisi lain, warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan ini mungkin menimbulkan persepsi yang tidak sama. Assalamualaikum Wr. Wb. Terkait video viral ada penolakan. Yang pertama tentunya kami memohon maaf ya, dalam proses-proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit. Ada hampir 7 juta keluarga yang harus didata, di sisi lain warga tidak bisa menunggu. Sehingga proses mencicil bantuan ini mungkin menimbulkan persepsi yang tidak sama. Sebelumnya pada dua hari yang lalu, Ridwan Kamil secara resmi melepas ratusan petugas pos dan pengemudi ojek online yang membawa sembako yang akan diserahkan kepada warga kota Bandung seiring diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar PSBB. Emil menagaskan, Bansos senilai 500 ribu rupiah tersebut berasal dari Pemda Provinsi Jabar yang merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial dari Presiden untuk Perantau di Jabodetabek, Dana Desa Bagi Kabupaten, Kartu Prakerja, Bantuan Uang Tunai dari Kemensos, Bansos Provinsi, serta Bansos dari Kabupaten Kota. Ruli Rohimat, Bandung.